Saat ini saya berada di Bandara Adi Sucepto Sekarang kondisi Bandara Adi Sucepto seperti ini Ini baru dibangun Untuk kedatangan masih sama Ini adalah CFC penuh kenangan Dulu jika akan naik pesawat Halo teman-teman Kali ini saya akan menuju ke Bandara Adi Sucepto Setelah sekian lama saya tidak kesana Kali ini saya akan mengunjungi Bandara Adi Sucepto Yuk mari kita bernostalgia bersama Kali ini saya sudah memasuki di Bandara Adi Sucepto Dan sekarang saya akan mencari tempat parkir Untuk tempat parkir motor dimana Kalau dulu tempat parkirnya disini Dulu tempat parkirnya disini Sekarang setahun sudah kosong Barusan saya tanya ke petugas Untuk tempat parkir kendaraan bermotor ada dimana Saya langsung disuruh parkir di depan terminal A Langsung saja kita ke depan terminal A Saat saya kesini tadi ada penerbangan Wings Air Yang lagi mendarat Wings Air Dan sekarang saya akan mencari tempat parkir Tempat parkirnya dimana ya untuk naruh kendaraan motor dulu Sekarang sepi banget Tempatnya sepi banget Dan nanti akan saya infokan Kenangan-kenangan kalian saat Adi Sucepto rame Halo semua Saat ini saya lagi berada di Bandara Adi Sucepto Saya akan jalan-jalan melihat Seperti apa Bandara Adi Sucepto saat ini Yaitu Januari 2021 Setelah sekian lama saya tidak kesini Maka saya akan bernostalgia di Bandara ini Sekaligus menyampaikan beberapa info terbaru Dan juga fungsi dari Bandara Adi Sucepto Fungsi untuk keberangkatan Kedatangan ada dimana aja Kalian tonton saja video ini sampai tuntas Oke terima kasih Kali ini saya lagi berada di Adi Sucepto Airport Januari 2021 Yaitu tanggal 20 Januari 2021 Setelah setahun saya tidak kesini Kali ini saya akan menengok situasi Bandara Adi Sucepto saat ini Yuk ikuti saja Seperti apa Bandara Adi Sucepto saat ini Ini adalah Terminal A Dimana zaman dulu adalah untuk keberangkatan Garuda Indonesia City Link Batik Air Lion Air Itu ada disini Ada di Terminal A Nah ini Bandara yang penuh kenangan Banyak sekali kenangan disini Dan tadi saat saya kemari Ada penerbangan Wings Air Mendarat Nah itu ada penerbangan Wings Air Pesawat baling-baling Dengan tipe ATR Sekarang kondisi Bandara di Sucepto Seperti ini Dulu rame banget disini Ini adalah Terminal A Jika kalian penuh kenangan disini Maka pasti keberangkatan atau mengantar seseorang Kalian melepasnya disini Nah disini Kemudian Masuknya disitu Ini untuk keberangkatan zaman dulu Nah ini Masuknya disini Masuknya disini Ini baru dibangun Baru dibangun Ini adalah kereta kencana Yang ada di Ada Sucepto Ini masih ada Untuk saat ini Kereta kencananya masih ada Dan itu adalah Ada Kru dari Wings Air Yang mendarat tadi Dari Surabaya Wings Air mendarat dari Surabaya Sekarang Sekitar pukul 15 sore Ada Kru Wings Air Dan sebentar lagi Mendarat City Link City Link akan mendarat Dari Halim Perdana Kusuma Sekarang Sekitar pukul 15 Dan itu Ada Kru Dari Wings Air Kali ini Kita ada di Bandara Adi Sucepto Yogyakarta Kita akan menuju Ke Ruang Garuda Indonesia Ini terminal Terminal A Terminal A Untuk penerbangan Garuda City Link Lion Air BTR Wings Air Dan ini Eskalator Eskalator Eskalatornya Disini Ini masih ada Dan ini Ditutup Ini sudah ditutup Tidak bisa dilalui Ini dulu Tembusnya Jika kalian Mendarat Ambil koper Maka tembusnya Langsung Bagian Damri Ini sekarang Sepi banget Ini adalah Video Kenangan Saya 10 Agustus 2019 Ini adalah Jalan Bawah Tanah Dimana Jika kita Habis Parkir Kedaraan Itu Lewatnya Eskalator Panjang Ini Yang Tadi Pintu Kacanya Sudah Ditutup Tidak bisa Dilalui Lagi Untuk Saat Ini Selain Itu Ini Juga Jadi Jalur Penghubung Untuk Menuju Ke Stasiun Maguo Jika Kalian Naik Gereta Api Pramex Dan Terima Terima Dan Ini Untuk Kedatangan Masih Sama Kedatangan Masih Sama Lokasinya Berada Di Sana Terima Dulu Disini Tempat Untuk Penjualan Taksi Taksi Ada Disini Saya Dapat Informasi Rencananya Terminal A Bandara Adi Sucepto Ini Akan Disulat Menjadi Jogja Culinary Airport Wah Keren Tentunya Makan Bisa Sambil Lihat Pesawat Untuk Kedatangan Masih Sama Tempat Yang Berlokasikan Masih Disini Jadi Jika Kalian Mendarat Turun Dari Pesawat Ambil Koper Itu Tempat Masih Sama Yaitu Keluarnya Dari Sini Masih Sama Cuman Sekarang Ini Lagi Dipugar Lagi Dipugar Dan Ini Untuk Ruang Tunggunya Dulu Kalau Menunggu Keluarnya Penumpang Atau Tamu Duduknya Disini Dan Para Tamu Keluarnya Ada Disana Ini Adalah Pintu Kedatangan Untuk Domestik Setelah Kalian Ngambil Koper Maka Keluarnya Dari Sini Ini Adalah Video Kenangan Saya 3 Juni 2019 Kalian Juga Biasanya Disini Pasti Menanti Seseorang Untuk Menjemput Setelah Turun Dari Pesawat Untuk Pintu Kedatangan Ini Saat Ini Tetap Masih Sama Lewat Sini Jadi Kalian Pasti Punya Banyak Kenangan Dan Nostalgia Apalagi Di Youtube Juga Ada Yang Mengupload Tahun 1981 Di Bandara Adisu Cepto Ini Bandara Legendaris Penuh Kenangan Dan Sekarang Saya 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 Akan Menuju Ke Terminal B Informasi Yang Saya Dapat Untuk Saat Ini Keberangkatan Ada Di Terminal B Ini Dulu Starbuck Coffee Ini Starbuck Coffee Dan Ini Sekarang Tutup Semua Lagi Dipugar Dan Untuk Naik Taksi Naik Taksi Ada Disini Ini Taksi Taksinya Masih Ada Dan Sekarang Saya Akan Berjalan Menuju Ke Terminal B Terminal B Sekarang Berfungsi Untuk Keberangkatan Itu Arahnya Disana Untuk Taksi Taksi Masih Ada Kalian Tidak Perlu Khawatir Turun Dari Pesawat Bisa Naik Taksi Taksi Bandara Ini Nah Saya Menuju Ke Terminal B Zaman Dulu Terminal B Untuk Air Asia Sriwijaya 6 Air Kemudian Silik Air Dari Singapur Singapur Airlines Dan Penerbangan Internasional Sekarang Difungsikan Untuk Keberangkatan Bandara Adesucepto Menuju Ke Terminal B Dimana Sekarang Difungsikan Untuk Keberangkatan Jadi Kalian Kalau Naik Pesawat Pia Adesucepto Maka Kalian Harus Menuju Ke Terminal B Yang Dulu Berfungsi Sebagai Keberangkatan Air Asia Saat Ini Saya Berada Di Adesucepto Sekitar Pukul 15 Sore Di Sebelah Kiri Saya Landasan Ada Pesawat ATR Itu Suaranya Pesawat Baling-Baling ATR Tapi Dari Sini Tidak Kelihatan Itu Daru Mesin Pesawat Baling-Baling Dengan Tipe ATR Kalau Tadi Ada Wings Air Mendarat Sebentar Lagi Ada City Link Dari Halim Perdana Kusuma Ini Adalah Pesawat Tipe ATR Atau Sering Dikenal Dengan Pesawat Model Baling-Baling Dari Wings Air Video Ini Saya Abadikan 08 April 2017 Sebelum Saya Naik Tangga Ke Pesawat Batik Air Nah Itu Adalah Pesawat ATR Baling-Baling Dari Maskapet Wings Air Itu Kelihatan Untuk Sayap nya Itu Pesawat Pesawat Dengan Tipe Jenis ATR Dan Saya Sudah Sampai Di Terminal B Ini Adalah Terminal B Untuk Keberangkatan Sekarang Kalau Kalau Dulu Terminal Terminal Untuk Keberangkatan Air Asia Sriwijaya 6R Silk Air Singapore Airlines Dan Juga Pesawat Pesawat Internasional Naiknya Via Terminal B Ini Tapi Tadi Saya Nanya Informasi Terminal B Sekarang Difungsikan Untuk Keberangkatan Jadi Perlu Diingat Kalian Yang Akan Naik Pesawat Via Bandara Di Sucepto Langsung Menuju Ke Terminal B Jangan Masuk Ke Terminal A Nanti Karena Jalannya Cukup Jauh Ini Saya Jalan Kaki Agak Cepet Agak Mas Mas Dan Itu Adalah Terminal Ada Disini Dan Itu Tempat Check-in Masih Sama Masih Ada Yang Buka Karena Masih Ada Penerbangan Dari Wings Air Dan City Link Tadi Dicek Via Radar Flag Radar 24 Udah Mendarat Wings Air Dari Surabaya Dan Sebentar Lagi Ada City Link Dari Halim Perdanaku Suma Ini Untuk Customer Service Ini Adalah CFC Penuh Kenangan Dulu Jika Akan Naik Pesawat Menunggu Jam Terbang Maka Nongkrong Dulu Disini Tapi Sekarang Sudah Tutup Sudah Ada Kereta Api Kereta Api Jurusan Surabaya Karena Dia Mengarah Ke Timur Ini Bandara Benar-benar Penuh Kenangan Nah Ini Disini Dulu Kalau Penerbangan Internasional Keluarnya Dari Sini Kalian Turun Pesawat Keluarnya Pintunya Ini Ini Dulu Untuk Pintu Internasional Sekarang Sudah Tutup Ya Pintu kedatangan internasional di bandara di secepa begitu banyak ini adalah video kenangan saya di terminal B 10 Juni 2018 dimana ini adalah pintu keluar jika kalian tiba dari Singapura Malaysia maka kalian keluarnya dari sini kan ayo diingat-ingat penuh kenangan dan memori selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.